Kami ingin sampaikan yang pertama sekali, di dalam Islam kita lihat memangnya permainan itu ada atau tidak? Ada, permainan itu ada, al-la'bu ada, al-la'bu di dalam Al-Quran kita dapatkan, itu adalah disebutkan untuk sesuatu yang sifarnya adalah Bukan sesuatu yang serius dan tidak diinginkan di belakang itu kadang suatu manfaat yang pasti Makanya orang-orang kafir ada menyebutkan kepada para nabi Wahai para nabi, memangnya kalian ini membawa kebenaran atau kalian main-main saja Jadi, al-haqku wal-la'b Jadi, istilahnya di dalam Al-Quran ada dipakai kata-kata kebenaran dengan main-main Main itu al-la'bu seakan-akan tidak lagi serius ini Memangnya apakah ada di dalam Islam kita ini harus serius banget atau boleh main-main? Ada main-mainnya, ada rasa kita, ada bercandanya ada Kita lihat pada Rasulullah SAW Ada main, ada main Islam tidak melarang permainan Islam tidak melarang kita ingin senang, kita ingin berlehah Allahu wal-la'ib Boleh Tapi lihat Contoh misalkan kepada nabi SAW Nabi dengan keluarga beliau Beliau banyak bercanda, banyak bermain Bahkan nabi pernah lomba lari bersama isteri beliau Aisyah RA Pada saat Aisyah RA Kondisi tubuh beliau masih ramping Tidak gemuk Selalu lomba lari dengan nabi Itu nabi yang kalah Aisyah RA selalu yang menang Tapi pada saat kemudian tubuh sayidah Aisyah RA Sudah mulai berisi Nabi masih juga lari-lari bersama Aisyah RA Jadi bukan dua kali terjadinya Memang sering beliau lomba lari Nah ketika sayidah Aisyah sudah mulai gemuk Sudah mulai berisi tidak sanggup lari Nabi sanggup mengalahkan Nabi bilang bahwa Nah yang kali ini Itu balasan yang dulu ya Pada saat saya kalah dulu Ini hari ini saya menang Jadi balah-balah Uranyu talu Tinggal menang Main untuk apa? Hanya untuk menyenangkan isteri Hanya untuk saling apa namanya Menyenangkan diri kita bersama Itu tidak dilarang dalam Islam Tidak ada masalah Tidak ada salahnya Boleh bermain-main seperti itu Kemudian juga Nabi SAW Mengizinkan Para sebahagian para sahabat Bahkan bermain tombak Di dalam masjid Misalkan Mereka bermain ketangkasan Memainkan tombak Nabi izinkan kenapa? Sedang kondisi-kondisi memang Ini bukan setiap hari Tetapi mereka pada waktu-waktu tertentu Begitu juga ketika hari raya Nabi izinkan Yang apa namanya Ada yang memukul rebana Tidak ada masalah Ini hari raya Tapi kita lihat Bahwa yang diizinkan Permainan oleh Nabi Dulu Itu kita dapatkan adalah Bukanlah memang Kerjanya main-main Bukan Memang ada waktu-waktu tertentu Orang ingin berlihat Begitu juga Nabi Ada bercanda Bercanda Jadi kadang main-main Tidak mesti harus sama orang Main dengan candaan Dengan kata-kata juga Menjadikan kita senang Rasulullah SAW Bercanda juga dengan Para sahabat Bercanda dengan Para sahabat Contoh misalkan Rasulullah SAW Datang seorang wanita Apa namanya Ada seorang laki-laki Maaf Datang Minta untuk ikut perang Bersama Nabi SAW Kemudian Nabi bilang bahawa Karena dia tidak bawa Tidak memiliki ontah Nabi bilang bahawa Kamu akan Aku naikkan Pergi berperang Di atas anak ontah Kata Nabi Boleh ikut perang Tapi kamu sendiri Naik di atas anak ontah Kan kalau pergi berperang Ontahnya harus kuat Kata Nabi Kamu boleh ikut perang Tapi nanti kamu sendiri Naik anak ontah Kata Nabi Ya Rasulullah Bagaimana saya pergi perang Saya mengendari Anak ontah yang kecil Kata Nabi Bukankah semua ontah itu Anak ontah Bercanda Nabi Ketertawalah Sahabat ini Oh ya Rasulullah Semua ontah yang besar itu Kan anak ontah juga Ya Kata Nabi Bercanda Nabi Ya Menyenangkan Kemudian juga Datang seorang wanita Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Tanya kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Apakah aku yang sudah tua ini Bisa masuk syurga Ya Seorang wanita sudah tua Datang pada Nabi Ya Rasulullah Apakah aku yang sudah tua ini Bisa masuk syurga Kata Nabi Di syurga Tidak ada orang tua Ha Di syurga Tidak ada Orang tua Di syurga Tidak ada orang itu Orang tua Sedih Ya Sedih Padahal Nabi ingin Mencandai wanita ini Ya Rasulullah Jadi saya tidak masuk syurga Kalau kamu masuk syurga Kamu jadi muda Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada orang tua di syurga Semuamu Semua muda Bercanda Nabi Bercanda Tapi tidak berdusta Jujur Jadi dengan perkataan Kita bisa main Bermain Untuk menyegarkan Merefresh Nabi Itu bagian daripada Kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam Islam Tidak membenci permainan Nah Ketika kemudian Ada permainan Yang dilarang Di dalam Islam Itu menunjukkan Ada sesuatu Yang tidak sesuai Dengan maksud Islam Dan cara kita salah Mulai kita lihat Yaitu ketika Para ulama dulu Banyak membicarakan Tentang masalah Syatranju Catur Dan juga Nardun Ataupun dadu Main dadu Kemudian main Juga catur Itu adalah permainan Yang ada dulu Itu para ulama Menjelaskan Dan Apa namanya Mengklasifikasikan Masalah hukumnya Kita dapatkan Masalah main catur Masalah main dadu Kita dapatkan Kebanyakan ulama Itu mengharamkan Walaupun ada ulama Yang Ada ulama Yang disana Memperbolehkan Untuk kita Main dadu Main catur Misalkan Ini permainan Model dulu Nah Kita dapatkan Misalkan Nah permainan Syatranju Yaitu sifatnya Adalah seperti catur Dan semua Model permainan Yang lain Itu semua Bisa dihukum haram Tidak boleh kita main Kalau disitu Ada perjudiannya Ada perjudiannya Kemudian Baik syatranju Baik catur Atau yang Atau yang lain lagi Bisa menjadi haram Kalau seandainya Orang memainkan Permainan itu Meninggalkan Solat Itu menjadi haram Ya Meninggalkan solat Kemudian ada Disitu unsur Perjudian Itu gak usah tanya Permainan apa aja Semua model permainan Bisa menjadi haram Tidak perlu tanya Pada ustaz lagi Yang ada judinya disitu Meninggalkan Solat juga Ustaz Yang main itu Memang tidak solat Bukan meninggalkan solat Memang tidak solat Kibar man hukum Orang yang solat Gara-gara main Meninggalkan solat Saja haram mainnya Apalagi yang main Memang tidak solat Tidak solat Bukan permainan yang haram Dia-dia jadi haram Menyehana semayang Kalau tidak solat Bukan cuma permainan Jadi haram Wajahmu pun jadi haram Memang Hanata Hanas solat Lebih lagi